Halo, jumpa kembali di channel saya. Kali ini, saya sedang melakukan perjalanan menuju ke Dieng Kabupaten Monosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kebetulan, saya melakukan perjalanan bersamaan dengan rombongan dari Malang. Perjalanan yang kami lakukan selama 12 jam dari Malang. Cukup panjang juga ya, guys. Sesampai di lokasi pada dini hari langsung disambut dengan ramah dan penuh sukacita oleh pemilik homestay Putri Kahyangan Bapak Ali Kusaini. Terima kasih ya, Pak. Pagi harinya, guys, saat saya keluar dari homestay, saya terkaget-kaget. Ternyata pemandangan yang ada di luar homestay sungguh luar biasa keren. Lihat aja, guys. Nampak dari kejauhan adalah rumah penduduk yang di depannya langsung adalah perkebunan dan pertanian. Mantap kali ya, guys. Udaranya cukup dingin di sini, kisaran 12 derajat celcius di saat mendung dan sekitar 2 derajat celcius di saat cuaca cerah. Selamat pagi. Kita sedang berada di Dieng Banjar Negara, Jawa Tengah. Saat mendung seperti ini, suhunya rata-rata 11-12 derajat. Sementara kalau untuk saat kemarau, bisa mencapai 2 derajat. Sama seperti di Ranupani mungkin ya. Sama seperti di Ranupani mungkin ya. Selesai sarapan bersamaan dengan rombongan bersiap-siap kami menuju ke kompleks. Candi Arjuna. Nah, kita sudah ada di depan kawasan wisata Candi Arjuna. Selesai membayar tiket, kami pun masuk langsung menuju lokasi Candi. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan Candi di kompleks percandian Arjuna di Enggaes. Candi Arjuna diperkirakan sebagai Candi tertua, di mana Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masei oleh dinasti Sanjaya dari Mataram Kuno. Di kompleks ini juga terdapat Candi Semar, Candi Sirikandi, Candi Punta Dewa, dan Candi Sembadra. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di kompleks tersebut. Sementara itu Candi Semar adalah Candi Perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan Candi ini saling berhadapan. Seperti umumnya Candi-Candi di Dieng, masyarakat memberikan nama tokoh pewayangan Mahabharata sebagai nama Candi. Seperti di beberapa tempat kompleks Candi yang pernah saya temui, maka Candi ini pun beberapa bagian seperti hilang atau mungkin terjarah kali ya guys, pada masa lalu mungkin, pada masa penjajahan. Karena sepertinya ada benda-benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi kala itu. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata-kata-kata. Jangan lupa untuk mencari kata-kata-kata. Perjalanan pun saya lanjutkan menuju ke Kawah Sikidang. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah puas berkeliling sekitar Kawah, kami pun kembali ke lokasi parkir bus. Karena kami menaiki jeep saat menuju Kawah, maka pulangnya pun kita naik jeep kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa.